Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai jadwal kita malam ini, yaitu zoom untuk persiapan kopsi Persiapan kopsi, SMP ya Kemarin, mohon maaf saya belum bisa menjawab untuk yang pertanyaan di grup Kenapa kok videonya pilih yang mana? Kemarin yang tanya siapa? Sasa Bila ya? Iya, jadi kemarin itu saya ikut acaranya itu sebentar Jadi cuma saya online aja, kemudian saya sudah nggak ikut lagi Karena penjelasannya sebatas sama seperti yang ada di buku panduan Semuanya sudah membaca buku panduan atau belum? Belum ya? Sudah Sudah, oke Kalau bacanya nanti langsung jangan dari awal, langsung pada pokoknya itu apa Yang nanti saya kasih tahu bagaimana yang harus dipahami Jadi kemarin saya belum bisa membalas karena saya masih menunggu uploadan dari pusat prestasi nasional dari akun Youtube-nya Ternyata sampai malam dan sampai tadi pagi saya cek lagi masih belum di-upload Mungkin dari panitia tidak meng-upload mungkin Jadi habis kegiatan itu tidak ada uploadan Tapi, siapa yang keluar ini? Oh, sinyalnya hilang nggak ya? Kayak gitu Jadi, disini saya akan jelasin dulu Oh iya, perkenalkan, kenalan dulu ya Saya Agus Widah Yoko dari Trendscience Mungkin Kalau panggilannya Panggilannya biasanya Start Yoko Nanti kalau kalian misalnya di Trendscience Nanti insya Allah ketemu dengan saya Saya juga masih baru di Trendscience Oke Baik Saya jelasin dulu masalah yang kopsi Nanti saya ada form bagaimana caranya menelit itu ada Nanti sudah saya siapkan, nanti bisa share Kemudian Saya akan cek untuk timnya Kemarin itu tim satu Tim satu Ganang dan Muhammad Iqbal Nah, jadi kan ini ada tiga tim Kita ada tiga Tiga apa namanya Tiga Apa namanya Tiga Tiga pokok bahasan ya Maksudnya Ada tiga Tiga jalur grup lomba Ada IPA, IPS, sama teknologi Seperti itu Jadi Nanti akan saya share Form pendahuluan riset Nanti saya akan share form pendahuluan riset Kalian punya ide apa terkait tentang riset Nah, itu nanti Ide kalian itu akan saya Saya cek nanti Kalau misalnya kalian punya produk Atau mau bikin produk Ada yang rencana buat produk nggak? Bikin alat apa Itu bikin masker Kemarin saya share Masker yang Apa namanya Bisa Maksudnya dia bisa dicuci Tapi dalamnya nanti bisa Bisa apa namanya Berbau Min atau berbau apa Kalau misalnya kalian punya produknya HNI yang masker yang Berbau minyak Kayak putih Kalau nggak salah itu ya Seperti itu Tapi itu yang bisa dipakai Ulang Jadi nanti kita bikin Apa namanya Layarnya Di dalamnya Jadi layarnya itu bisa kita ganti-ganti Itu kalau misalnya kalian punya ide yang lain Nanti Bisa disampaikan Atau bisa dimasukin Di form pendahuluan Nanti saya akan jelaskan Form pendahuluannya Seperti apa Oke Saya Saya ini ya Saya jelasin sebentar Yang masalah Kopsinya Ini bidangnya Bidangnya ada tiga Jadi ada ilmu pengetahuan sosial Kemanusiaan dan seni Terus Pasti sudah belajar semua Bidang ini berkaitan dengan Studi tentang masyarakat Yaitu cara orang berperilaku Dan mempengaruhi dunia sekitar Tentang kebijakan Dan cinta kasih manusia Terhadap sesama Serta tentang kegiatan Atau produk manusia Yang melibatkan Imajinasi kreatif Dalam mengungkapkan Keindahan dan emosi Kemudian Kalau yang IPA Bidang ini berkaitan dengan Pemahaman manusia Secara sistematis Terhadap gejala alam Dalam bentuk konsep Prinsip hukum Yang teruji kebenarannya Melalui suatu metode ilmiah Termasuk dalam Gejala Alam Dalam gejala alam Adalah lingkungan Yaitu segala sesuatu Yang berupa proses Atau peristiwa di sekitar Yang bersebut biotik Maupun abiotik Yang ketiga Yaitu ilmi pengetahuan Teknik dan rekayasa Bidang ini adalah Tentang rancangan Atau pemikiran Apaya membuat Sesuatu untuk kepentingan manusia Berupa produk teknologi Jadi Jadi dari ketiga ini Nanti kan ada tiga tim Nah syaratnya di kompsi itu Syaratnya di kompsi itu Satu bidang itu hanya Satu bidang itu hanya Boleh satu tim Jadi kan nanti kalian ada tiga tim ya Berarti nanti Satu tim IPA Satu tim IPS Satu tim Teknologi rekayasa Teknologi rekayasa itu Tidak melulu Kita membuat alat Kita membuat alat Misalnya alat Apa gitu ya Tapi kalian bisa membuat produk Membuat produk itu misalnya Kripik dari apa Terus Yang penting kalian ada ide dulu aja Seperti itu Ide teknologi Kalau misalnya kalian punya pikiran Mau membuat Sekarang kan lagi musim corona Mau membuat Apa namanya itu Hands on the tester Dari apa Itu boleh Mau membuat Yang penting nanti Kita cari tahu bersama Bagaimana cara membuat alat tersebut Jadi yang penting kalian punya idenya aja Gitu Nanti kalau sudah Satu timnya Satu timnya itu Sudah Klub Sudah punya ide yang Didiskusikan bersama Nanti kita akan Bagi Siapa yang Siapa yang IPA Siapa yang IPS Siapa yang teknologi Untuk sementara Timnya adalah Sama-sama membuat Produk Jadi Nanti yang IPS Yang IPA Dan teknologi Kita akan pilih Setelah kalian membuat produk Nanti saya pilih Misalnya Ini kan ada tiga tim Kalian mau buat produk apa Nanti dari tiga tim ini Yang produknya menurut saya Bisa Dikembangkan Itu nanti yang dipilih Untuk teknologi Bisa dipahami ya Jadi semuanya Tiga tim ini Semuanya fokus ke teknologi Membuat produk dulu Begitu ya Jadi tidak ada yang IPS Tidak ada yang IPA Jadi semuanya membuat produk Nah dari ketiga produk nanti Yang paling bagus Itu adalah Yang bagian teknologi Kemudian Dari yang Dua sisanya Berarti untuk IPA Dan IPS Paham Paham ya Paham Saya lanjutkan lagi Paham Saya lanjutkan lagi Ini Hal yang perlu dipahami lagi Itu adalah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini untuk masalah registrasi Nanti Kemarin saya sudah WA ke Pak Pak Fakruddin Insya Allah nanti akan diuruskan Untuk pendaftarannya Kemudian untuk Seleksi Tahap penyisiannya Ini akan dipilih 40 besar Ini 40 besar itu Dari masing-masing Subidang tadi Ada 3 subidang IPA, IPS Dan Untuk itu masing-masing Diambil 40 Nah Yang harus dikirimkan Supaya kita Nanti lolos 40 besar Itu Mengirimkan Naskah laporan penelitian Berarti kita harus Melakukan yang namanya Penelitian Nah Untuk yang penelitian Ini naskah laporan Anak-anak pasti masih Belum tahu ya Caranya membuat Pendahuluan Kajian pustaka Metode penelitian Ada yang sudah tahu belum? Belum Belum Oke Nanti akan saya bahas Akan saya bantu Akan saya bantu Yang penting kalian bisa Mengisi formnya Yang sederhana banget Ini adalah Cara sederhana Buat Riset Nah Ini saya Nanti akan saya bagikan Jadi masing-masing tim Akan ada Satu form Kan ada tiga tim Masing-masing ada satu form Untuk mengisi Mengisi form tersebut Ini formnya Akan saya bagikan Saya share dulu Saya ada beberapa Judul Judul untuk kalian Cuma nanti kalian harus Tetap cari Yang teknologi Karena Kalau teknologi itu Bahasanya agak susah Karena kalian levelnya Masih level SMP Kalau level Nanti kalau misalnya Saya kasih ide teknologi Terus teknologinya bagus Itu nanti malah Jurinya pasti mikir Oh ini pasti buatan Dari gurunya Atau dari Siapa Tapi kalau misalnya Ide teknologi itu Muncul dari kalian sendiri Itu pasti nanti Bisa jadi bagus Jadi kalau misalnya Kalian punya ide Nanti bilang aja Lebih original Ya lebih original Kalau Untuk anak-anak SMP Itu agak susah Karena Nanti kalau Dibuatin produk yang bagus Itu pasti Jurunya juga mikir Nah ini adalah Form pendahuluan Penelitian Jadi Ada Nanti saya share Seperti ini Itu ada Masalah Ada Yang pertama Yang harus dipelajari Itu adalah masalah Kemudian Solusi Dari masalah tersebut Yang sudah dilakukan Pemerintah Bisa dari pemerintah Atau yang sudah ada Atau yang sudah ada Kemudian Kekurangan dari Solusi Pemerintah itu apa Gitu loh Jadi kekurangan dari Solusi Solusi pemerintah Di bagian keduanya Ini apa Seperti itu Nanti habis ini Saya kasih contohnya Terus solusi yang Bisa menutupi Kekurangan pemerintah Atau solusi yang sudah ada Itu Dari kalian itu apa Ini saya tulis Solusi dari kalian ya Terus Kemudian Langkah-langkah Langkah-langkah Solusimu itu gimana Yang terakhir ini Kosongi Jadi ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima yang harus Lima bagian yang harus Kalian Kerjakan Untuk form pendahuluan Penelitian Kalau form ini sudah selesai Pasti nanti Seperti selesai Karya tulisnya Seperti selesai Seperti itu Oke Ini saya berikan contoh Nanti lebih jelasnya Nanti akan Silahkan tanya di grup ya Kalau di grup Nanti akan saya Buat grup Per tim Jadi nanti biar Isinya cuma kita bertiga Pasti nanti Saling malu-malu Kalau grupnya Rame-rame Nah ini contohnya Ini Contoh form pendahuluan Penelitian Ini Contoh punya Mas-mas Sama mbak-mbak yang Di transen Jadi ada masalah Masalahnya Lahan non-potensial Di lingkungan pondok Misalnya di pondok itu Kalau di transen itu Tanahnya Tidak produktif Jadi Tanahnya itu Tanah gersang Gak bisa ditanamin Tidak Tidak Kurangnya Pemanfaatan Dalam Mengolah Sampah Menyebabkan Polusi udara Jika sampah Seperti Cedaunan Hanya dibakar saja Jadi ini Masalah-masalah Yang ada di pondok Yang masalah-masalah Yang ada di pondok Kemudian Solusi yang sudah ada Ini Ini fokusnya Hanya di lingkungan pondok Jadi kalau misalnya Solusi dari masalah Tersebut itu Apa yang harus dilakukan Pemerintah Ini juga bisa Kalian diganti Dengan yang sudah Dilakukan oleh pondok Misalnya Jadi Ini Kita berangkat Dari masalah Ada juga Ini Ini berangkat Dari masalah Ada juga Nanti kalau Kalian punya alat Punya Punya alat Itu bisa juga Berasal dari alat Jadi ini Form pendahuluannya Saya mulai Dari Dari permasalahan Tapi kalau Kalian punya alat Itu juga Bisa Saya mau pengen Membuat ini Jadi masalahnya Bisa kita buat Masalahnya Bisa kita buat Tapi kalau Kalian tidak punya ide Kita cari masalahnya Terlebih dahulu Kemudian itu Masalahnya di pondok Seperti ini Tetapi Solusi dari masalah Tersebut Yang sudah dilakukan Itu apa Di transen Yang sudah dilakukan Adalah Misalnya di transen Ini belum ada Solusi dari tanah Yang tidak potensial Terus kemudian Untuk sampah organik Berupa ranting Dan dendaunan Diolah menjadi Bahan bakar Berbentuk Pelet atau briket Sedangkan Sampah non organik Berupa kantong plastik Dicacah untuk menjadi Bahan campuran Aspal plastik Masyarakat Pada umumnya Seperti itu Terus Pemerintah Sudah memanfaatkan Sampah Berkerjasama Di kalangan Masyarakat Dengan melakukan TPS 3R Reduce Reuse Recycle Jadi kalau misalnya Badan umumnya itu Lomba itu Kalau yang Basisnya Atau basicnya itu Adalah teknologi Itu Mengarahnya pada Reduce Reuse Sama recycle Jadi kalau misalnya Kalian Lomba yang sering menang Itu rata-rata Mereka memanfaatkan Barang-barang yang sudah Tidak terpakai Barang-barang bekas Dengan mengolah Prinsip 3R ini Seperti itu Jadi nanti Kalau misalnya Kalian bingung Bisa langsung Chat ke saya Tanya langsung Seperti itu Kalian bisa Kalian bisa Apa namanya Saya punya alat Saya mau bikin alat Apa yang bisa Saya mau bikin Hand sanitizer Ide sudah ada Teknologinya Membuat hand sanitizer Oke kita Oke kita bikin Hand sanitizer Tapi hand sanitizer Dari apa dulu Seperti itu Hand sanitizer Misalnya Kalau dari Kemarin itu Anak-anak Transense Yang keempat Special award Di Lidupi itu Pakai Ini apa namanya Lidah buaya Ya Lidah buaya itu Terus ada Format Formula khusus Yang kita pakai Sehingga Bisa diterapkan Kayak gitu Kalian Menurut saya Cari ide-ide yang Tidak usah Susah-susah Tapi ide-ide yang Bisa menyelesaikan Masalah Di lingkungan kita Seperti itu Itu Kalau riset Seperti itu Yang penting Riset untuk Anak SMP Untuk Untuk Anak SMP SMA Yang penting Yang kalian gunakan Itu bisa Bermanfaat Itu aja Levelnya Kemudian nanti Ada cara Untuk Mencari artikel Ini yang bagian 4 Cari artikel Tentang penelitian Yang membuat Kompos Jadi itu Jadi Kalau kalian Amati Buku panduannya Kalian amati Buku panduannya Buku panduan itu Kita juga disarankan Untuk mencari Sumber utama Dari artikel Boleh dari internet Tapi lebih baik Dari artikel Cara 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 Apa namanya Mencari artikel Nanti saya ajarin Yang pertama adalah Yang penting Utamanya ini Masalah Terus Solusi yang sudah ada Itu gimana Misalnya Terus kemudian Ternyata Solusi itu Ada kelemahannya Nah Kalau sudah tahu Kelemahan Dari solusi-solusi Yang ada Itu idemu Bisa dimasukin Kekurangannya Dari solusi yang ada Atau disini Solusi pemerintah Adalah Kurangnya kepedulian Masyarakat Indonesia Dalam mengolah Dan memanfaatkan Sampah Misalnya seperti itu Jadi Solusimu Itu apa Jadi Ini kan ada masalah Masalah ini Sudah ditangani Sama orang Sama pemerintah Sama orang lain Sudah ditangani Tetapi penanganannya Kurang maksimal Jadi kalau Kurang maksimal Supaya maksimal Itu gimana Nah itu Idemu itu disitu Kalian mau menciptakan Alat apa Menciptakan Produk apa Itu disitu Kemudian Solusimu Apa yang bisa Menutupi Kekurangan itu Kekurangan pemerintah Atau solusi yang Sudah ada Disini akan muncul Bagian orisinal Ide kalian Jadi Kalau Pengalaman saya Pengalaman saya Menjadi juri Untuk level Anak SMP Sama SMA Itu Originalitas itu Tidak dinilai Begitu tinggi Nilainya Nilainya Tidak begitu tinggi Karena untuk levelnya Anak SMP Sama SMA Itu Sifatnya Masih Mengikuti Jadi masih Kayak Kalau kita biasanya Menyebutnya follower Jadi kita masih Mengikuti Menerapkan Apa Yang sudah ada Alat apa Yang sudah ada Terus kemudian Kita kembangkan Sedikit Dikasih apa Itu Lebih bagus Seperti itu Jadi Kalau Saya dulu Saya biasanya jadi juri Itu bilang gini Kalau misalnya Ada anak SMP Ada anak SMA Bikin alatnya itu Bagus banget Kita malah Jadinya curiga Seperti itu Jadi Rata-rata Juri akan Berpikiran seperti itu Makanya Kalau di perlombaan Originalitas itu Poinnya biasanya Tidak terlalu tinggi Untuk Anak-anak SMP Sama SMA Yang penting Bagaimana Cara kalian Meneliti Itu yang Dijadikan Poin utama Penilaian Jadi Dari solusi Tadi Ini Saya bacakan Contoh solusinya Adalah Membuat kompos Dari daun talok Nah ini Nanti akan Saya bagikan Slide-nya juga Slide-nya dari Anak-anak Transen Sebagaimana Caranya meneliti Runtanya seperti itu Ada Jadi kan Di pondok itu Kalau Saya Saya ingat Karena saya Membimbing Kompos ini Jadi di Transen itu Ada sekitar 30 pondok Sorry 30 pohon talok Jadi Setiap harinya itu Sampah daun Daloknya itu Ada sekitar 10-15 kilogram Akhirnya Berakhir ya sudah Dibakar Dibuang Dibakar Akhirnya 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 Tidak ada Tidak ada Manfaat Akhirnya Kita buat Kompos Dari talok Ternyata Kita cari Taus Talo itu Atau Kersen itu Ternyata Ada senyawa Yang bikin Apa namanya Mempercepat Proses pengomposan Atau Karena Memiliki kadar alkohol Yang tinggi Seperti itu Jadi dia cepat Cara membuat Komposnya Jadi itu kan Sudah Itu sebenarnya Ide yang simpel Tapi bagaimana Cara kita Meneliti itu Yang Menjadi Poin utama Dalam suatu Penelitian Jadi kalau misalnya Adik-adik lihat Yang juara-juara Lomba-lomba Yang level SMP Itu pasti Ide-ide nya Sudah Tapi bagaimana Cara meneliti Itu yang penting Kalau misalnya Ide nya malah Muluk-muluk Itu malah Nanti dicurigain Pasti Oke Ini saya dapat Apa namanya Pemberitawan Dari Zoom Bahwa Pertemuan akan Berakhir 10 menit Nanti kalau Misalnya sudah 10 menit Saya kirim link Zoom lagi ya Oh Zoom baru Jadi ya Iya Nanti Zoom baru Karena ini Zoom nya Bukan premium Contohnya adalah Ini Membuat kompos Dari daun talo Kita dapat Mengolah sampah Dadaunan Dan sampah basah Menjadi bubuk kompos Nah Akhirnya seperti ini Nanti akan Kalian bisa pelajar Ini nanti Saya akan kirim Atau nanti Saya pilihkan yang terbaik Saya tadi Masih namanya Cuma yang Kompos ini Nanti ada yang lainnya Insyaallah Saya kirimkan juga Yang penting kalian Tugas pertama Adalah membuat Apa namanya Form pendahuluan ini Seperti itu Kemudian Kalau kalian sudah Punya ide Dicata tugasnya Halo Ya Astaga Itu anak-anak Biar dicata tugasnya Nanti Dikira gak ada tugas Siap Masih bingung ya Pasti ya Nanti di akhir Apa Di akhir forum Biar Masing-masing Harus bertanya Gitu aja Oh siap Oke Harus loh ya Enam orang semuanya Harus tanya Semuanya harus bertanya Oke Ini saya Saya Ajarin dulu Bagaimana caranya Mencari Mencari artikel Ini Saya ajarin っていう Sampai Bagaimana caranya Terima kasih Terima kasih Bersambung Terima kasih 글 river Terima kasih Sampai BERSAS ? Baik, saya ajarin caranya mencari artikel, jadi kalau misalnya tadi kalian kita bahas terkait tentang kompos, gini caranya, jadi kompos plus artikel, jadi meskipun kalian tahapannya masih SMP, tapi seperti ini, jadi langsung ada muncul, jadi ini dari web-web resmi, kalau misalnya kan nanti ada ini kan sumber ujukan, nah sumber ujukan itu dari sini, caranya mencarinya seperti itu, plus artikel, kalau nggak gitu lebih enak ini, kompos plus jurnal, jurnal itu adalah sumber utama dari penelitian, jadi kita bisa mengambil dari buku, bisa mengambil dari jurnal juga, misalnya ini, optimalisasi penggunaan kompos, ini kalian bisa, kalau misalnya kalian mencari seperti ini, ini kalian bisa mendapatkan ide dari penelitian-penelitian dosen dan mahasiswa, ini, mana ini, nggak muncul ya, ini kompos, ini sudah, sifat dan karakteristik kompos ini sudah lengkap semua, kalian bisa ngambil dari sini, ngambil itu tidak, tidak apa namanya, tidak ambil semuanya ya, yang penting ngambil satu parakan itu diambil beberapa yang poin penting gitu, itu caranya, nanti lebih jelasnya saya bisa tanya langsung, misalnya malah ini ya, jurnal, penggunaan ini kok nggak, nggak keluar nggak mau ini, pembuatan pupuk kompos padat nih misalnya, jadi ketik kompos plus jurnal, kalau misalnya kalian mau cari ide membuat masker, ketik masker plus jurnal, coba ya, masker plus jurnal, penggunaan masker dalam pencegahan, ini sudah keluar, nah, jadi kalian bisa ngambil yang jurnal itu seperti ini, pasti ada alama jurnalnya, ada kepala jurnalnya, ini namanya kepala jurnalnya, kemudian ada judulnya, seperti ini, ada pengarangnya, kemudian ada abstrak, nanti kalian juga membuat seperti ini, tapi lebih simple, jadi kalian membuat seperti ini nanti, di sini nanti, kalian bisa, bisa cari tahu bagaimana caranya membuat, masker, ini kan judulnya penggunaan masker, dalam pencegahan dan penanganan COVID, rasionalitas, efektivitas, dan isu terkini, jadi masker itu efektifnya seperti apa sih, nah itu bisa cari tahu di sini, ini penelitian yang dilakukan oleh, dilakukan oleh Jokob Triatmojo dan kawan-kawan, ini dari stikers Mambaul Ulum Surakarta, kalau dari kampus-kampus kan otomatis, informasinya sudah pasti, informasi yang akurat kan, jadi nanti kalian cara mencarinya seperti ini, nah ini, jenis masker, kemudian manfaat proteksi apa, kekurangnya, kalian bisa ngambil dari sini, karena ini adalah hasil penelitian, kalau jurnal itu, dalam artikel seperti ini, ini adalah hasil penelitian, jadi kalian bisa ngambil dari sini, kalian nanti tinggal memvariasi apa, nanti akan saya bantu, yang penting kalian, sudah ada dulu rencana untuk membuat produk, untuk yang bidang sosial sama IPA, itu nanti setelah yang paling utama teknologi ini sudah dapat, baru nanti mengarah ke IPA sama IPS, seperti itu. itu penjelasannya, untuk nanti akan saya share juga, ini kebetulan saya juga ini, kebetulan saya juga ngelola akun YouTube ya, akun YouTube, nanti kalian juga bisa cek di sini, bisa di cek di akun saya, YouTube saya ini, cara menulis isai untuk lomba itu, Insya Allah, sudah lengkap semua, dari awal sampai akhir, bagaimana cara kita membuat, menulis isai, mengikuti lomba itu, Insya Allah ada, bisa semua, seperti itu. Kalian misalnya, kalau bingung, bisa ngecek di sini, di link ini, nanti saya share di grup juga, seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Siapa yang mau pertanyaan dulu? Frisa? Siapa? Siapa dulu? Silahkan pertanyaan, kalau masih bingung. Siapa dulu nih? Frisa? Atau Ganang dulu? Ayo Ganang, emang ada pertanyaan nggak? Nggak tahu. Gimana? Atau menurut Ganang, gimana tadi penjelasannya? Menurut Ganang, penjelasannya tadi gimana? Udah ada pandangan belum? Gak, udah ada pandangan. Udah ada pandangan, oke bagus, mantap. Ganang pengen bikin apa? Nanti sama Mas Iqbal ya, Ganang ya. Iya, Iqbal mana Iqbal? Halo Iqbal. Halo Iqbal. Nah, Iqbal gimana pandangannya? Gak ada satu pandangan, Nanti bisa dirembuk sama Ganang. Nanti pasti dibantu sama Ustaz. Iya. Terus yang lain, itu Azalea jangan di-miuut. Gimana Azalea? Iya, Sada. Gimana? Kamu udah punya pandangan apa, kira-kira? Nggak tahu, Sada. Nggak udah paham, Sada. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Iya, Sada. Azalea sama siapa, Sada. 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 Iya, itu tak pisahin. Azalea itu trewet, Ustaz. Terus dikabung sama Risa. Sada. Kalau malah bagus. Nanti kalau Azalea dikabung sama Salsa itu, Ustaz. Sada saya lebih cemus. Seru cemus, Ustaz. Sada. Terus dikabung sama Risa. Bye-bye. selamat menikmati